Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi 13 dusun dan desa Waisala kecamatan Huamual belakang seram bagian barat, Gerutu Gedung DPRD Badarabu 15 November 2023. Dalam asinya, mereka dikabal oleh aparat kepolisian setempat. Kehadiran ratusan warga yang melakukan aksi demonstrasi itu dengan maksud bertemu anggota DPRD. Mereka ingin dilakukan pembatalan terhadap izin tambang milik PT Mulia Jaya Abadi Berkah yang beroperasi di Dusun Supe, Desa Waisala, kecamatan Huamual belakang, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku. Menurut para demonstran, ada pembohongan publik serta kejahatan yang dilakukan oleh 13 kepala dusun dan kepala desa terhadap masyarakat terkait izin tambang yang berlokasi di Dusun Supe. Setelah kurang lebih 2 jam lemahnya berorasi, sebagian perwakilan dari mereka diizinkan masuk di ruang kerja Komisi 1 DPRD dan diterima oleh pemimpin dan anggota DPRD setepat untuk selanjutnya dilakukan diskusi bersama. Saat bertemu anggota Dewan, perwakilan Massa menyampaikan 2 tuntutan sekaligus meminta DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi pembatalan izin operasi tambang di Dusun Supe. DPRD kecamatan Huamual belakang, Kabupaten Seram bagian barat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Maka dengan ini kami aliansi masyarakat 13 tusun dan desa Waisala bermaksud menyampaikan tuntutan aksi sebagai berikut. Satu, meminta dan mendesak DPRD Kabupaten Seram bagian barat mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk segera menghentikan seluruh aktivitas perusahaan PT. Mulia Jaya Abadi Berkah pada wilayah desa Waisala dan seluruh petuanan terkhusus pada Dusun Nakalema. Satu, meminta dan mendesak DPRD Kabupaten Seram bagian barat mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas terhadap pindakan pemerintah desa Waisala yang telah mengatasi namakan masyarakat desa Waisala dari Mesika sampai Nagalema Sitarasibia Terkait bukungan terhadap perusahaan PT. Mulia Jaya Abadi Berkah Tiga, apabila koin 1 dan 2 tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami akan melakukan aksi selanjutnya dengan masyarakat yang lebih banyak lagi Demikian tuntutan ini kami sampaikan atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih Setelah mendengarkan paparan masa, anggota DPRD menyampaikan akan terus menangani masalah tersebut Wakil Ketua DPRD SBB, Lanyong, menyampaikan bahwa rekomendasi tuntutan warga tidak bisa dikeluarkan begitu saja namun harus melalui mekanisme yang berlaku Karena pada prosesnya, anggota DPRD SBB harus melakukan RDP dengan pemerintah daerah terlebih dahulu Setelah itu, barulah rekomendasi itu bisa diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak DPRD SBB Boleh karena ini, supaya melakukan rekomendasi kembang 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 ke Dari Seram Bagian Barat Maluku, Fitrah Luhu, Nasional TV, Melaporkan.